Oke, Mbak Deo, ini bener-bener lowong banget ya. Kalau boleh tahu ini rumahnya berapa meter sih, Mbak? Gede loh ini. Berapa ya? Seribuan. Seribuan kayaknya, iya kalau menurut aku. Mbak Dewi ini menikah sama Pak Bamsud sudah berapa lama? Hampir 23 tahun. Wow, 23 tahun. Sama pacarannya? Sama pacarannya. Bersama-sama maksudnya? Ber-26 lah. 26 tahun. Tapi, do you feel insecure sometimes as your husband punya posisi yang bagus? Cuek loh, kadang-kadang mau ada Mbak Dewi, some women they don't care. Aku sih Alhamdulillah ya mungkin nggak insecure ya, anak-anak udah besar. Aku cuma ngomong gini, jangan kamu rusak sama yang nggak-nggak, itu aja. Kalau nanti Mbak Dewi atau Bapak udah nggak ada, apa yang pengen orang ingat dari keluarga Mbak Dewi dan Pak Bamsud? The legacy apa? What kind of legacy yang pengen ditinggalkan? Jadi orang baik lah, sayang. Orang baik ya? Itu sebenarnya maknanya dalem loh. Iya, orang baik aja ya? Orang baik. Hari ini aku akan menyambagi dan akan membuka, akan menggedor rumah salah seorang yang, ini pokoknya seseorang yang banyak banget ya, fansnya juga di Instagram. karena Bapak ini suka banget nge-posting hal-hal yang lucu tapi receh. Nah, beliau ini adalah sang istri, ya dari ketua MPR. Betul Pak Bamsud ya. Dan beliau ini Mbak Dewi, salah seorang keman baik aku. Pengen lihat rumahnya Pak Bamsud seperti apa sih? Yuk kita masuk ke dalam. Let's go! Assalamualaikum! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Ada Mbak Dewi! Hai hai! Ternyata! Dia mau dateng karena mau ngerjain aku. Aku pengen ngorek-ngorek rumahnya dia. Pak Bamsud ganteng nggak? Nggak ada. Nggak ada hari ini. Kerja? Lagi keluar kota. Lagi ke Dapilnya. Oh! Oke, kalau gitu sekarang kita ngobrol-ngobrol, ngebongkar rumahnya Pak Bamsud. Rumah Pak Bamsud kan? Alhamdulillah. Bukan Bambang yang lain ya. Dan kita pengen ngobrol-ngobrol sama Pak Dewi. Let's go guys! Oke, Mbak ini sebenarnya nuansa rumahnya tuh apa sih Mbak? Kalau Mas tuh sebenarnya pengennya tuh yang kayak klasik gitu. Dulu dia sukanya yang gebyok ini. Kalau aku bilang nggak mau. Pengennya modern? Modern. Oh! Biar nggak terlalu susah. Apa ya? Nge-dekornya? Bukan nge-dekor. Aku nggak suka dekor sebelumnya. Oh justru nggak suka dekor? Ini dekor semua suamiku. Yang bener! Jadi aku masuk udah habis. Yang bener loh Mbak. How lucky! Nggak kadang-kadang seorang ini. Kalau laki kita yang nge-dekor suka modelannya tuh misalnya, Apa namanya kalau yang buat dinding tuh apa-apa nih namanya? Wallpaper. Wallpaper misalnya kembang-kembang sama. Oh dia nggak suka? Oh dia simpel. Dia sukanya yang polos atau yang kayak gini kan nggak terlalu kelihatan. Iya, iya. Tapi ini kan kalau nggak salah tebulu-bulu macan ya? Iya, iya. Lagi ya guys. Macan banyak banget. Oke, Mbak ini macan yang pertama bener ya Mbak? Boleh sambil jalan-jalan ya Mbak? Iya. Oke, ini macan yang pertama. Ini macannya asli apa nggak? Nggak. Ini nggak? Nggak asli? Ini plastik. Oh ini, oh jadi lu kalau misalnya ngeliat ada macan di rumah orang kayak begini, Lu tahu ini asli atau nggak? Nggak sih, ini memang, ini palsu apa asli sih aku bilangin. Karena kayak asli loh Mbak. Iya, tapi nggak ini palsu ternyata. Ini palsu? Gue juga dulu GR kirim asli. Tapi kalau asli kan bisa dijual. Otaknya bisnis ya dia ya. Tapi di rumah ini ada yang asli nggak? Ada yang pernah hidup nggak macannya? Kalau macan kita nggak punya yang hidup. Nggak, sorry. Kalau yang udah mati, tapi tadinya emang bener-bener asli. Kalau ini kan bukan Kak. Tapi yang asli emang tadinya betul-betul harimau hidup ada? Katanya itu dulu hidup. Tapi nggak tahu ya itu asli apa nggak. Ya, yang kasih yang tahu ya. Oke, Mbak kenapa sih suka banget sama harimau? Terus udah gitu sama singa. Kalau nggak salah di, di apa namanya, di Bali juga ada. Lu main sama singa Kak. Kenapa suka sama binatang-binatang yang tidak? Tadinya aku nggak suka binatang. Nggak suka gara-gara apa namanya anakku mau kucing, mau nggak mau kita ikut, ini dong megang dong. Tadinya aku paling nggak suka yang namanya bulu gini loh. Tapi akhirnya gara-gara anak, bukan gara-gara pabam. Nggak, Bapak juga senangnya binatang. Tadinya nggak berbulu juga. Dia tuh yang burung, ikan, nomor satu ikan. Nomor satu ikan. Nggak ada bulunya dong. Nggak ada. Oh, ikan berbulu serap ya. Kalau burung ada bulu. Ini tempat apa? Ini biasanya apa? Ini kalau nerima tamu yang ini? Nggak, ini sebenarnya. Nantinya hall. Nggak ada bangkunya. Ternyata masku nggak suka. Aku sengaja buat, aku suka bikin pengajian. Oh, jadi bisa enak lowong gitu ya. Tinggal gelar karpet, gitu kan. Tapi ternyata, Bapak. Nah, pas kemarin pandemi, kita kan nggak pengajian kan. Dia bilang gini, koknya nggak enak banget nih, kosong gitu kan. Akhirnya tau-tau udah ada. Aku cuma gini, ini kalau aku ngaji gimana? Ya tinggal digeser lah. Itu cukup dibet. Oke, Mbak, ini itu satu, dua, tiga, empat. Dan ini kristalnya huge ya, gede-gede gitu. Yang suka kristal, Bapak atau Mbak Dewi? Nggak dipantes-pantesin aja. Oh, nggak maksudnya tiap ruangan harus ada kristalnya apa? Nggak. Aku tipe perempuan yang nggak suka majang-majang. Masa sih, Mbak? Iya. Lu? Jadi lu sebenarnya, sebenarnya kalau terlepas dari kesukaannya Bapak, suka binatang, suka kristal, suka ini, ono, ini. Lu pengennya tuh rumah yang kayak apa, model, sukanya? Lowong. Oh, pantasan ini. Soalnya aku nggak suka terlalu, apa, diribetin sama barang. Minimalis sebenarnya? Iya. Oh, oke. Nggak suka ribet barang. Jadi ini kalau ada begini tuh, mordingnya, modelnya? Iya, nggak, nggak ini sih, nggak ngaruh. Oh, tapi sebenarnya aku orang Betawi juga ya? Desa Betawi loh, Bok. Tuh, padahal mukanya muka-muka orang Padang, Aceh gitu ya. Menado, iya bener-bener. Lalu aku sering dibilang menado. Iya, gue pertama kali ketemu Mbak Dini, Mbak, lu harus sumatera ya Mbak? Lu kayak gue big bones deh, tulangnya gede. Ternyata dia orang Betawi saja. Jadi basically, senangnya minimalis. Tapi ada misalnya pada saat bikin rumah ini segala macem, ada gesekan, nggak mau dong, aku nggak mau gitu mas, gini-gini. Ada pergesekan nggak sama Bapak? Nggak, cuma, aku cuma bilang nggak mau rumah yang terlalu klasik ya. Karena susah untuk di maintenance-nya nanti, kayak kayu-kayu yang itu gebio kan. Betul, betul. Agak susah ya. Kalau pembantunya pintar. Kalau nggak rusak, perawatannya lebih ribet ya Mbak? Iya, iya. Jadi udah berapa lama? Tinggal, kalau misalnya itu tinggal ganti car atau apa. Udah berapa lama tinggal di daerah rumah ini? Di Tebet ini udah hampir 8 tahun. 8 tahun, oke. Dan 8 tahun isinya itu-itu aja. Nggak ganti? Nggak ganti. Waduh duitnya selang gitu. Nah, tuh liat ya guys. Ini aja macan lagi. Pokoknya semua pajangan apa yang ada di sini tuh, Mas Ku yang beli. Wow, goks, goks, goks. Ini juga kulit-kulit semuanya juga Bapak nih, semuanya. Semuanya. Mbak Deo, ini bener-bener lowong banget ya. Kalau boleh tahu ini rumahnya berapa meter sih Mbak? Gede loh ini. Berapa ya? Seribuan. Seribuan kayaknya, iya kalau menurut aku. Tapi ini memang banyak space-space yang besar-besar ya. Tadinya memang halnya ini, itu belum ada tadinya. Oh, itu tadi tempat harusnya untuk pengajian. Iya, iya. Kalau ini tempat untuk kumpul keluarga. Awalnya pengajian juga ini, karena waktu itu belum ada hall itu. Berapa banyak grup pengajiannya Mbak? Banyak kayaknya ya? Ya, kadang-kadang suka kalau lagi ini banget, bisa seratus. Oh, wow. Jadi ada ini, ada apa, grup-grup ibu-ibu apa, inilah apalah, segala macemnya. Digabung aja. Digabung. Mbak Dewi. Kalau pisah-pisah kita yang capek. Bener. Mbak Dewi, Mbak Dewi ini menikah sama Pak Bamsud sudah berapa lama? Hampir 23 tahun. Wow. 23 tahun. Sama pacarannya? Sama pacarannya. Bersama-sama maksudnya? Ber-26 lah. 26 tahun. So, you being with the same person 26 years. Iya. How does it feel? Jujur ya, jampera sih. Feelnya? Rasanya apa? Rasanya? Alhamdulillah baik-baik aja. Wow. Seriously? Iya. You guys. Karena ada satu postingan Bapak baru-baru ya. Bapak Mzud, saya follow bersanda. Bapak kan harus gak receh nih. Iya, iya. Dan recehnya tuh lucu. Yang kayak kenapa korbannya harus sapi? Sepulih. Iya, iya. Tadi gue lagi ambil di kamar mandi baca. Itu bener banget. Bangke banget. Itu bener banget. Iya, kenapa harus sapi jantan? Karena kalau betina, boro-boro mau korban daging. Korban perasaan aja kalau. Terus ada satu lagi. Dia bilang gini, oh itu gambarnya kalian kalau gak salah all the family. Iya. Bapak nulis gini, Bapak bilang rumah tangga itu harusnya penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Karena kalau kebanyakan nangis dan kesediaan namanya bukan rumah tangga. Rumah duka. Rumah duka. Rumah duka. Kadang suka, aku ngeliatin gini lagi. Ngerti ya? Iya, kalau dia, kalau misalnya lagi apa gitu kan ya. Tujuannya misalnya untuk perempuan-perempuan. Aku suka bercandain juga tuh di wall-nya. Lagi kenapa? Uper kedua. Udah kelamaan. Bini yang mantau loh. Tapi seriously, apa yang bikin ngerasa bahwa kalian masih bisa bahagia, masih bisa dengan kemesraan yang sama, dengan 26 tahun, dengan orang yang sama, tiap harinya? Kalau Mas Kru sih memang orangnya mau dibilang romantis juga enggak. Cuma touchy dia. Touchy? Miningnya gimana Mbak? Maksudnya romantis enggak tapi touchy. Dia tuh seneng banget, apa namanya. Aku tuh salah satu orang yang enggak suka di belu kalau apa gitu ya. Oh jadi itu bukan love language Mbak Dewi? Bukan. Love language Mbak Pak? Hah? Give lagi, hadiah. Enggak juga. Oh enggak? Enggak. Aku orangnya enggak terlalu ini. Quality time? Enggak juga. Enggak, aku sih ya ada dia ya seneng aja. Karena emang biasa selalu ada dia kan. Tapi kalau misalnya untuk yang di... Atau yang ini apa-apa? Enggak. Enggak. Eh tapi masih ngecek handphone suami enggak? Ngecek sih enggak. Dia sih ngasihnya sih aja sih. Aku tahu pinnya juga. Pinnya tahu. Passwordnya tahu. Iya, iya. Tahu. Whatsapp suka ngecekin enggak? Enggak juga. Telegram? Telegram lagi males. Gojek? Aduh. Gojek malah baru tahu. Kayaknya harus belajar. Udah enggak ada di bahasa. Enggak maksudnya, kenapa Gojek? Karena pengen tahu Bapak makannya apa? Diperhatikan kan? Bapak makannya gampang. Makannya apa sih Bapak? Pokoknya dia tuh kalau di hotel ya, enggak usah ditawarnya macem-macem. Jadi apa? Nasi goreng sebut. Waduh, Indonesia banget ya. Jadi waktu aku zaman pacaran tuh ya, aku kan cewek yang makannya banyak. Dan enggak tahu malu. Maksudnya enggak yang jaim apa segala macam? Jadi waktu di hotel aku cuma, dia pesen apa namanya. Yaudah pesenin aku deh kalau enggak nasi goreng sebut. Aku apaan yang gitu kan. Ya kamu buffet aja lah makan kamu banyak banget. Sesantai itu ya? Iya. Wow. Padahal kan pasti saat itu yang juga pengen deket dengan beliau pasti ada. Bukan cuma Mbak Dewi. Dan mungkin beliau juga bisa memilih yang, sorry nih Mbak, lebih muda. Lebih jaim. Tapi udah kok, udah dia udah bilang. Lu beda dari yang lain. Nah, that's my question. Apa yang bikin Bapak saat itu justru jatuh hati sama Mbak Dewi? Mungkin aku orangnya, eh itu enggak jaim. Enggak, ya enggak peres lah ya. Dan satu, enggak banyak belanja. Enggak banyak belanja. Jadi even sekarang lu istri ketua MPR juga, lu tidak tentengan kemana-mana? Enggak. Kalau ke luar negeri enggak sat-sat-sat-sat-sat-sat enggak? Kamu punya sahabat, kamu yang namanya Icut. Tanya sama Cetul. Tanya sama Icut. Sampai dia nitip-nitip di koper gue. Yang bener. Lu sesimpel itu ya Mbak? Iya, iya. Gue juga jarang lihat lu foto misalnya sendirian di private jet, pakai tas Hermes. Gue juga jarang sih. Enggak. Karena Mas Baman juga kalau private jet itu ya memang karena kebutuhan pas dia lagi memang mau pergi emang harus pakai gitu kan. Dan itu pun bukan private jet. Ini kan kantor ya. Dan keseringan juga kalau orang dibilang oh jaim atau apa, apa namanya penciptan. Enggak juga. Memang Mas Baman tuh senangnya kalau ke Bali aja ya. Ya city link. Karena deket. Halim. Coba kita gini. Ih, kamu kalah loh sama temen kamu yang itu. Padahal dia maksudnya dibawa dia kan. Naiknya aja first class apa business class. Alah, sampainya juga sama gitu. Sesantai itu bro. Jadi lu tuh gak ngerong-ngerong ya? Enggak. Gak ribet? Enggak. Ini ono? Pokoknya aku bilang kan, jangan bikin ribet. Kalau bikin ribet jadi bikin ribet. Kalau udah ribet, gue bikin dulu ribet. Lihat matanya. Oh. Balik lagi tadi. Kalau di rumah, kalian tuh orang rumahan atau lu lebih senang going out? Aku going out. Going out? Lu bukan orang rumahan? Sakit. Ini lucu banget loh. Gue ketemu beliau. Gue kalau di rumah kelamaan gue sakit. Sampai kepala lah. Aduh aja gue sakit. Tapi ini ya, kemarin kan aku tepon, anak gue lagi di Bali kan cowok kan. Aku tepon dia berkali-kali tuh, video call. Pas terakhir gini. Ami kenapa dari tadi di tempat tidur sih? Sakit gue. Lu tuh orang yang gak jahim sama sekali ya mbak? Untuk suami yang punya posisi di satu bentuk negara yang posisinya, kadang-kadang banyak yang lebih jaga image atau apa. Lu kan orangnya ngablak aja gitu loh. Tomboy apa segala macem. Bapak pernah kasih misalnya input apa gak? Misalnya ini apa segala macem. Bebas aja. Jadi kalau misalnya berdua tuh di tempat tidur sebelum bobo, obrolannya apa sih biasanya mbak? Jarang ngobrol. Jangan banyak ngomong. Kata orang, kata orang. Pokoknya pernah lah orang. Kalau terlalu banyak ngomong di tempat itu jadinya ribut loh. Oh iya? Iya. Jadi lebih banyak aksi. Apa resep pernikahan kalian? Gak ada resep sih. Tidak ada resep. Gak ada. Jadi ini jalanin hari-hari apa mbak? Ya apa ya? Pokoknya anak-anak seneng. Ya ibunya juga seneng. Gak ada. Gitu aja. Yang penting anak-anak happy ya? Iya. Harus ada waktu liburan bareng-bareng gitu gak sih? Kalau bapak tuh seneng banget. Harus rame-rame. Iya. Kayaknya aku mungkin ngeliatnya yang penting kayak suami. Yang penting suami happy kalau anak. Yang penting bapak gue happy gitu loh. Oh. Jadi ya kalau dia gak tau aku sini. Walaupun kita males-malesan. Yaudah jalan. Iya jalan. Oke mbak boleh liat tempat lain? Boleh. Oke let's go. Jadi berantakan ya. Kalau dicuek itu ya lo liat nih. Foto. Tadi gue pengen ngakak. Ini ketua MPR nih. Pak fotonya gak mau diganti pak. Retak nih pak. Kata dia. Yaudah lah. Yang penting hatinya jangan sampai retak. Iya kan. Yang fotonya masih bisa keliatan gitu. Pak ini jadi foto anak-anak semua ya? Keluarga besar ya? Enggak. Enggak ini waktu anak nomor dua. Apa namanya tuh lamaran ya? Lamaran-lamaran. Jadi mbak Dewi sama pak Bamsud. Anaknya berapa? Tiga. Kalau bapak total delapan. Bapak delapan? Semua delapan? Dari mbak Dewi dua. Dari ibu sebelumnya berarti? Ada ibu yang nomor satu. Yang udah gak jadi emang mas Bama ada tiga. Oh ada tiga sebelumnya. After that yang kedua? Tiga. Tiga. Baru mbak Dewi dua. Nah oke. Jadi ini keluarga kalau kumpul gimana caranya mbak? Untuk bisa. Karena kan banyak orang yang kadang-kadang stepmom itu kan atau ibu sebutan sekarang bukan di situ. Ibu sambung ya. Ada kesulitan gak di awal? Mungkin kalau sekarang lu udah tau lah selok-beloknya. Di awal lu datang. Enggak sih itu semua dari kepala keluarganya. Kepala keluarganya? Istrinya ngikutin aja? Iya lah. Jadi lu gak usah yang trying too hard gitu gak? Enggak. Ada kendala gak tapi mbak di awal-awal? Semuanya ada. Semuanya ada. Gimana caranya untuk legowonya? Karena kan ada yang keselnya, udah usaha abis. Udah pasti lah. Perempuan itu mana ada yang gak kesel. Iya. Mbak yang sendiri aja suka kesel kan? Jangan dibacain dong. Tapi gimana caranya? Lu bisa legowo dan sampai sekarang bertahan 23 tahun? Bisa legowo. Kalau lu gak kuat-kuat kan lu cabut 8 tahun juga lu udah mental dong. Ibu 23 tahun bisa. Berarti apa resep ibu bisa? Resep aku. Apa ya? Ya kita cuma pandangnya suami udah capek kerja, udah capek kasih kita semuanya gitu kan. Gak ada yang dibedai-bedain yaudahlah. Yaudahlah. Iya. Gitu aja. Dilihat hal baiknya berarti ya mbak? Dan anak-anak kan alhamdulillah gak ada yang pernah ribut. Wow. Semua delapan-delapannya? Mereka get along one to another? Wow. Itu bapak gimana ngajarin mereka ya? Enggak sih. Dia gak banyak ngajarin. Oh justru dikasih space untuk berkembang dengan sendirinya? Iya. Oh wow. Mbak pertanyaan usil nih. Orang itu kan laki-laki katanya kalau sudah punya posisi. Mau dia punya bini tetap aja maksudnya ini yang muda-muda. Kan sekarang klinik dimana-mana. Mukanya semua lancip-lancip. Ada perasaan insecure gak? Salah pincil diraut. Lancip ya ya say. Salah pincil. Oh lancip bener ya kan? Kalau potong ada pori-porinya loh say. Tapi do you feel insecure sometimes as your husband punya posisi yang bagus? Cuek loh kadang-kadang mau ada mbak Dewi. Kayak ada mbak Dewi. Some women they don't care. Aku sih alhamdulillah ya mungkin gak insecure ya. Anak-anak udah besar. Aku cuma ngomong gini. Jangan kamu rusak sama yang gak-enggak. Itu aja. Maksudnya anak udah besar. Iya. Kurang apa lagi istri ya say. Udah cukup ya. Ngabisin uang gak? Iya gak ngabisin uang. Maksudnya. Pokoknya aku tuh berpikirnya cuma. Yang penting anak-anak. Menti anak-anak. Pagi itu kalau kamu bikin masalah yang sebenarnya lu bisa hindarin. Kenapa harus diterjain. Itu aja. Itu aja. Dan mungkin. Apa mbak? Kalau anak nomor satu bilang untung sama tante ya. Gak sama tante mungkin udah bilang. Blur. Wow. Tapi sorry mbak. Sama anak sambung yang lain akrab. Dekat gak hubungannya? Dekat sih deket. Dekat ya. Manggilnya tante. Tante. Tetap tante ya. Gak ada paksaan. Harus panggil ibu atau apa. Enggak ya. Sesantai itu kayaknya. Santai aja. Santai aja. Apa sih sebuah panggilan? Yang penting masih ada yang panggil sayang. Iya. Banyak orang yang gak baper. Sayangnya ke anak sambung dan anak yang memang dari sendiri sama semua. Sama. Sama-sama aja ya. Ya maksudnya kalau lagi nikah ya kita atur kita juga yang repotnya semuanya. Iya. Wow. Mbak Dewi apa sih yang paling disyukurin dalam hidup ini apa? Karena kalau orang luar lihat kan you've got everything. Kamu punya suami yang baik. Alhamdulillah. Provide untuk banyak hal. Oke mungkin. Orang mungkin ngeliatnya ya kan harus berbagi dengan yang lain. Tapi kan kamu tadi bilang. Semua dibagi secara rata dan sama. Dan Mbak Dewi yang ngerasain kan. Netizen cuma bisa komentar karena kan di luar. Iya. Gak ikut ngejalanin. Iya. Kamu yang ngerasain bagaimana Bapak kesehariannya bersama dengan kalian. Apa yang paling disyukurin dalam hidup Mbak Dewi? Sampai hari ini usia 50 something. Alhamdulillah gak pernah ya kekurangan lah ya. Enggak alhamdulillah. Apa Bapak tuh suka ngasih tau nya apa sih ke anak-anak. Misalnya kan sekarang. Sekarang kan makin serem ya Mbak. Di handphone dunia semuanya kita bisa dengan klik. Kita bisa ngeliat berbagai belahan dunia. Zaman kita dulu kan enggak doang gitu. Apa pesan-pesan dari kalian sebagai orang tua ke anak-anak yang sekarang udah teenagers gitu. Ya jaga nama baik sih. Aku selalu bilang jaga nama baik, jaga nama baik gitu aja. Agak-agak susah kan. Apalagi ngiat Bapak kamu deh. Jangan kamu rusak sama yang enggak-enggak. Udah itu aja sih. Kalau nanti misalnya anak yang paling besar cewek atau cowok sih Mbak? Cewek. Cewek ya. Akan menikah. Kira-kira aduas pernikahan apa? Yang bisa Mbak Dewi berikan kepada anak perempuan? Pokoknya jangan apa-apa dibuat stress. Jadinya ya itu jangan bikin ribut. Kalau ribut jadinya ribet. Kalau udah ribet jadinya ribet. Sebaliknya akan seperti itu. Iya. Dibilang kalau misalnya dibilang banyak-banyak masalah punya keluarga. Ya masalahnya masalah banyak lah. Kalau kita banyak-banyakin. Tergantung kitanya aja. Sering ribet nggak sama Bapak? Udah lewat. Udah capung sih. Udah capung say. Cukup 3 tahun aja. Abis itu bodo amat. Bagus. Bagus. Makin tua tuh udah nggak sanggup. Emang iya. Energi udah abis. Nggak sanggup. Kalau zaman muda kan masih sanggup ya teriak-teriak ya Mbak. Tapi nggak sanggup ya sekarang ya. Pengen sehat aja kan ya Mbak. Dulu juga muda juga bukan aku yang nyari ribut. Kalau sama suami pulang masih bikin makanan nggak sih Mbak Dewi? Mbak saya sampai sekarang ini masih suapin suami makan. No way. Pak Bamsud masih disuapin. Bapak manja banget Pak. Mbak ini serius nggak sih? Oh kayak Andika sama Usi disuapin lakinya. Kenapa disuapin? Emang itu bahasa kasihnya dia? Seneng dia. Oh wow. Apa sih orang cuma mau banyak gitu aja gitu. Dan memang kalau bikin kopi masih aku lah. Kopi masih Mbak Dewi sampai sekarang. Jadi kalau pagi. Pokoknya selama di rumah. Ya misalnya dia kan cuma yang. Yang. Siapa lagi yang memanggil Mbak Yang. Wah jadi. Yang. Nah nggak usah kopi. Yang cas. Cas handbrain yang jari. Yang disu. Padahal sebelahnya dia. Apa yang aku bilang ini. Nggak bisa banget nih ngeliat gue pewek di tempat tidur. Tapi tetap kita kerjain. Dan tetap lu casin. Iya. Lu ambilin tisunya. Iya. Pantes 23 tahun. Wow. Kopinya Bapak apa emang? Kalau bener-bener tiap hari bikin. Kapal api. Masuk kapal api. Mbak kalau misalnya nanti Bapak udah. Misalnya ngambil jabat lagi. Bapak pengennya ngapain sih sebenarnya? Iya. Apa yang dimaksudnya di hari tua tuh kalian planningnya ngapain? Nggak ada. Nggak pernah ngobrol dengan Pak. Nggak pernah ngobrol kayak gitu. Tapi kan at some point kan pasti namanya orang. Iya karena Bapak masih udah ada kerjaan lah. Udah. Tetap masih pengen produktif dong ya. Oh harus dia. Kalau enggak kita ribet sih. Bener. Kalau enggak aduh ya. Harus. 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 Karena papaku aja. Begitu nggak kerja. Itu kesehatan langsung degradasi menurun. Nggak ada. Dia harus kerja. Dia harus kerja. Dan dia memang bukan tipe yang ngerasain sakit juga. Bapak tersehat nggak sekarang Mbak? Alhamdulillah. Di usia 61 tuh. Alhamdulillah. Kemana-mana apa segala macem. Khususnya. Kuatan dia aku rasa mau war free. Yang bener. Wah pantas seger Mbak Dewi. Bapak masih kuat. Apa yang masih pengen didapetin dalam hidupnya? Sebaiknya. Apa ya? Apa yang masih lo pengen. Ya mungkin kalau Bapak kan pasti ada. Pengen meraih ini apa dalam karir. Tapi kalau Mbak Dewi. Apa yang masih pengen dicapai. Didapetin lagi dalam hidupnya Mbak Dewi? Nggak ada sih. Pokoknya ngerti anak-anak seneng aja. Yang penting anak-anak happy ya? Ah itu aja sih. Gede banget anak-anak mbak. Wow lor. Kalau nanti Mbak Dewi atau Bapak udah nggak ada. Apa yang pengen orang ingat dari keluarga Mbak Dewi dan Pak Bamsud? The legacy apa? What kind of legacy yang pengen ditinggalkan? Jadi orang baik lah sayang. Orang baik ya? Iya. Itu sebenarnya maknanya dalam loh. Iya. Orang baik aja ya? Orang baik. Wow. Luar biasa. Jadi hari ini kalau aku tanya Mbak Dewi 23 tahun menikah sama Pak Bamsud. Are you happy? Happy. Happy? Happy. Happy banget loh. Happy, happy. Wow. And bersyukur untuk setiap keputusan apa yang dikasih. Apa pilihan yang masa lalu semuanya disyukurin ya Mbak? Wow. Oke. Satu ruangan lagi ada burung kalau nggak salah di bawah? Ada. Kita boleh lihat ya. Guys, ini adalah apa ya sebutannya ya? Tamannya Bapak sama Mbak Dewi. Sini. Lagi-lagi ada singa, segala macem. Banyak jebakannya say. Ambil. Awas loh. Banyak jebakan teong. Banyak jebakan teong kayak gini. Mbak Dewi, itu si Ngamun, itu di mana sih? Itu di Bali. Di Bali? Di Bali boleh. Tapi kalau malam berisik nggak dia? Maghrib. Berisik? Maksudnya? Wah. Ini apa Mbak? Kakak tua ya? Kakak tua. Ini Peretz? Iya. Ini apa? Hacin ya? Apa sih? Lupa. Ini yang salah satu yang pertama kali notas daya telur bisa free fly. Oh. Terus ini di atas tuh bisa terbang-terbangan mereka? Ini tuh ada gagak raja itu ya. Oh. Wow. Nah kalau ini yang paling tua nih. Halo kakak. Kakak. Ah, nunggu kan Mbak? Coya, coy, coy, coy. Kakak mana? Sayapnya mana? Kakak, sayapnya mana kakak? Kakak, sayapnya mana? Panggilnya kakak, Mbak? Hah? Dipanggilnya kakak gitu? Iya. Oh, karena kakak tua. Kakak. Kakak. Mbak Dewi, kalau singa, siapa namanya yang di Bali? Simba. Simba? Sama Nala. Sama Nala. Itu memang, apa enggak? Itu memang, apa namanya? Sudah langsung bisa diajak main? Apa ada penyesuaian juga? Itu kan dari 2 bulan umurnya. Dari kecil banget. Pernah digarok enggak lo? Pernah. Pernah? Gigit pernah? Gigit pernah. Gigit pernah. Terus akhirnya gimana? Ya cuma biru sih. Maksudnya pas dia gigit gitu aja cuma langsung enggak? Kebuka. Tapi jujur kan kadang-kadang kalau Mbak Dewi lagi pas memegang, kayak dia tuh suka reflect gitu. Gue juga ada nonton video, gue juga takut digigit. Awal-awal agak kaget. Tapi masih ada perasaan takut enggak sampai sekarang? Masih ada. Masih ada? Masih ada. Wow. Bapak juga berani kan? Iya, tapi lebih sering aku sih. Kok lo berani banget sih, Mak? Buayanya 20 tahun. Itu berapa Mbak? Satu bulan perawatannya kalau punya singa gitu, Mbak? Mahal dong. Tadi ketawanya. Mahal, Shay. Gak mau nanya. Gak mau nanya. Jadi dia tuh gak pernah tasin ini enggak, tapi sama singa. Anda tahu berapa harga sekali makan singa kan? Iya, gak diambil mamamu. Ya ampun. Itu sama Mbak? Itu gak tahu. Namanya kita gak kasih singa. Oh, cuman ini doang sih kakak? Nama itu, apa namanya tuh. Gue jadi lupa namanya. Tapi biasanya dikasih-kasih nama ya? Bosku yang itu yang biru. Oh, Mbak Imung. Bosku. Sebelahnya Paula kali. Ada juga yang merah. Rainbow. Berapa burung ada di sini, Mbak? Gak ngitung. Tuh, terbang-terbangan apa semua. Jadi Bapak suka nongkrong di sini gak? Dulu. Dulu suka nongkrong? Awal-awal. Sekarang udah jarang? Ember. Pantesan banyak teong udah. Ember. Oke, siap. Kalo begitu. Thank you so much, Mbak Del. Salam buat Pak Bamsud. Salam buat keluarga anaknya Mbak Dewi. Mbak Bamsud. Ini siapa namanya, Mbak? Debbie. Debbie mau nikah loh. Udah, wow. Tadi aku kaget. Usir 18 tahun. Jadi, tapi lu ini ya. Dengan logo memberikan blessing ya. Karena memang dianya. Ya, kalo di Islam sih. Kalo udah anak minta. Jangan ditahan. Tapi dia bilang, Kamu kemudaan apa enggak? Enggak. Eh, aku bilang kemudaan enggak. Ih, dia pup. Untung gak pupin si itu ya. Untung gak lu pegang, Mbak. Iya. Ih, takut sih. Jangan suruh gue. Jangan suruh gue. Iya. Oh, sih Mbak Dewi emang dia berani sama binatang. Apa? Ini masih agak galak dia. Iya, ini kayaknya masih gitu-gitu ya. Tapi yang itu enggak. Kalo yang itu juga sama aku tuh ini banget tuh. Cuma, kalo dia gak suka sama apa yang disini yang jaga kayak anjing ngejar orang. Oh. Bener-bener diikutin gitu? Coy, untung gak dibuka tadi. Amat aku mau. Karena udah kenal. Jadi dulu pertama kali aku punya dia itu anak umur berapa tahun ya. Debbie masih 5 tahun. Oh. Itu kalo aku marah-marah, ikut marah-marah. Dia itu? Iya. Yang pojok itu? Iya. Kakak itu? Oh, wow. Jadi gini. Kan kalo gini. Aku kan suka marah-marah kan. Kakak! Pulang. Dia langsung. Kakak! Pakaii! Lama-lama gini. Gue gak marah-marah, dia marah-lama gue yang stress. Kok ternyata suara gue kayak gitu ya? Kita mengakhiri obrolan kita bersama dengan Mbak Dewi Bamsud. Semoga sehat selalu. Mbak Dewi dan nilai keluarga. Semoga ada nilai baik yang kalian bisa dapetin dari obrolan aku bersama dengan Mbak Dewi. Bye guys. God bless you.